Intro Shalom Jemaah Tuhan Selamat pagi Tuhan memberkati kita semua Biar pagi hari ini kita boleh menyerahkan hati, pikiran, perasaan kita, hidup kita kepada Tuhan Alkitab berkata biarlah roh, jiwa, dan tubuh kita Dalam keadaan yang suci sampai pada kedatangan Tuhan Dan tentu kita mengucap syukur kalau pagi hari ini Tuhan masih memberi waktu, kesempatan untuk kita hidup, bernafas Kita masih bisa berjumpa di dunia ini dengan orang-orang yang kita kasihi Dan tentu ini semua bukan kuat gagah kita Tapi karena kemurahan Tuhan Hidup yang bermakna, hidup yang sejati Adalah ketika kita mendasarinya kepada kemurahan dan anugerah Tuhan Hari ini kita akan kembali belajar Bagaimana hidup kita memuliakan Bapak di surga Kita sudah belajar di dalam Yohanes pasal 17 Dan saya ingin mengulang kembali membaca Setelah kemarin kita sudah mendengar proloh atau pendahuluan Dari Yohanes 17 Ad 1 sampai ad 5 Tapi kita akan hanya baca ad 1, ad 4, dan 5 Kita tahu bahwa di Yohanes 17 ini Yesus sedang berdoa secara khusus kepada Bapaknya Karena tidak lama lagi Dia akan segera mati di atas kayu salib Kembali ke surga Seperti yang sudah bolak-balik dia sampaikan kepada murid-muridnya Menarik sekali di dalam ayat 1 dia berkata Demikianlah kata Yesus Lalu ia menengadah ke langit Dan berkata Bapak telah tiba saatnya Permuliakanlah anakmu Supaya anakmu mempermuliakan engkau Dia menengadah ke langit kepada Bapak Dan dari sini kalau kita belajar tentang tritunggal Jelas sekali Yesus sedang berdoa Dalam posisi sebagai manusia Allah yang menjelmah menjadi manusia Dia sedang berdoa kepada Bapak itu Dalam ayat 3 Bahwa hidup kekal itu Ialah mengenal Allah Bapak Satu-satunya Allah yang benar Dan mengenal Yesus Kristus Sekali lagi saya mau katakan Yesus dan Bapak adalah satu Tetapi mereka adalah dua pribadi yang berbeda Jadi kita tidak boleh menjadahkan salah satu Dari doa ini kita melihat Yesus berdoa kepada Bapak Lihat dalam ayat keempat dan kelima Aku telah mempermuliakan engkau di bumi Jadi selama dia hidup di bumi Dia memuliakan Bapaknya Dan tentu Dia adalah teladan contoh Bagaimana hidup yang berkenan kepada Allah Bapak Bagaimana selama dia hidup di dunia Dia berkata aku telah Mempermuliakan engkau di bumi Bagaimana dengan hidup saudara Ya Bagaimana dengan kekristenan kita Apakah selama hidup kita Kita mempermuliakan Bapak Nah perhatikan Aku telah mempermuliakan engkau di bumi Caranya bagaimana Seringkali kita berpikir Memuliakan Allah itu nyanyi Beribadah Itu hanya bagian kecil Dari memuliakan Tuhan Tetapi Yesus berkata Bahwa cara dia memuliakan Tuhan Memuliakan Bapaknya Selama dia di bumi Jalannya Menyelesaikan pekerjaan Yang engkau berikan kepadaku Untuk melakukannya Oleh sebab itu ya Bapak Permuliakanlah aku padamu Sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu Sebelum dunia ada Saudara perhatikan Bahwa cara Yesus memuliakan Hidup yang memuliakan Bapak selama di bumi Bukan nyanyi-nyanyi rohani Bukan hanya sekedar pelayanan Tetapi menyelesaikan Pekerjaan Pekerjaan Bapak Yang telah diberikan Bapak kepada Yesus Karena itu dia berkata Dia tahu persis dari mana Dia tahu persis mau kemana Dia tahu dengan detail Apa yang harus dilakukannya Jadi Yesus memahami Destiny-nya Tujuannya Itu yang membuat hidupnya menjadi berbeda Itu yang membuat hidupnya Tidak sekedar hidup Apalagi sembarangan hidup Tetapi hidupnya begitu clear Jelas Bahwa dia ada di dunia ini Untuk melakukan pekerjaan Bapak Bukan hanya melakukan pekerjaan Yang Bapak sudah berikan Tetapi untuk finishing well Menyelesaikannya Sampai dengan tuntas Karena itu Bapak Ibu Satu hari ketika Yesus menyembuhkan Orang yang buta Mereka ketemu dengan satu orang buta Dan murid-murid bertanya Rabi siapa yang berbuat dosa Orang ini sendiri Atau orang tuanya Sehingga ia dilahirkan buta Jawab Yesus bukan dia Dan juga bukan orang tuanya Tetapi pekerjaan-pekerjaan Allah Halus dinyatakan Di dalam dia Kita harus mengerjakan Pekerjaan Dia Yang mengutus aku Selama Masih siang Akan datang malam Dimana tidak ada seorang pun dapat bekerja Jadi Sudara Yesus mengingatkan Dia betul-betul Menjadi pribadi yang sangat bijaksana Ketika dia mengisi hidupnya Dia tidak sembarangan Mengisi hidupnya Karena dia tahu Pada satu titik tertentu Akan datang malam Dimana tidak ada satu orang pun Bisa bekerja Dan ketika mereka ketemu Dengan orang yang buta ini Murid-murid bertanya Siapa yang berdosa Orang ini Atau Orang tuanya Jadi selalu kita Berhadapan dengan orang-orang yang suka menghakimi Ketika kita menghadapi sebuah Situasi yang Tidak baik Tidak ideal Kita begitu mudah menghakimi Dan ketika murid-murid bertanya tentang Orang yang buta Sejak kecil ini dia berkata Bukan karena dosanya Tapi kita lihat Tetapi karena Pekerjaan-pekerjaan Allah Harus dinyatakan Jadi kita perlu memahami Dalam segala situasi yang kita hadapi Segala situasi yang Muncul diperhadapkan kepada kita Apakah kita melihat Bahwa ada rencana Bahwa ada rencana Ada pekerjaan Tuhan Yang perlu dinyatakan yang perlu dinyatakan di situ Karena itu terkadang ketika kita menghadapi orang Kesusahan Terkadang kita tidak serta-merta Bergerak Menolong Berdasarkan daging kita Makanya berkali-kali Contoh kasus ketika Terjadi di pesta Pernikahan itu Mereka kekurangan Anggur Ibunya Maria berkata Mereka kekurangan Anggur Dan Yesus berkata Ibu Waktuku belum Tiba Jadi kita melihat Yesus selalu bergerak Tepat pada Apa yang memang Bapak desain Terkadang kita Sedaraku dalam bergerak Mengikut Tuhan kita terlalu cepat Belum timingnya Bahkan cenderung kita justru Menggagalkan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan mau kerjakan Kepada orang itu Kenapa? Karena kedagingan kita Kita berespon Berdasarkan daging kita Makanya dia berkata Aku tidak melakukan apapun Dalam Yohanes 5.19 Tidak melakukan apapun Sebelum aku melihat Apa melakukannya Karena itu Tuhan Yesus berkata Bapakku bekerja sampai sekarang Maka aku pun Bekerja Dan dia menyarankan Bekerjalah bukan untuk makanan Yang dapat binasa Melainkan untuk makanan Yang bertahan Sampai kepada hidup yang kekal Akan diberikan Anak manusia kepadamu Oleh dialah Disahkan oleh Bapak Allah Dengan metrenya Jadi Sudara kita harus Mengerjakan Pekerjaan Bapak di surga Selama masih hari siang Kan akan datang malam Karena itu Saya mau ajak kita semua Pada kesempatan hari ini Bapak Ibu Bahwa memuliakan Allah Memuliakan Bapak di surga Cara yang pertama adalah Melakukan Menyelesaikan Pekerjaan Desain Tuhan Destiny Tuhan Dalam hidup kita Episos 2 ayat 10 Jelas berkata Kita ini Buatan Allah Diciptakan dalam Kristus Yesus Untuk melakukan Pekerjaan baik Yang telah Diciptakan Allah Sebelumnya Jadi Tuhan Sudah desain kita Untuk melakukan Pekerjaan yang Dia taruh Jadi Saya mau katakan Bahwa kita bisa Bicara sama Bapak di surga Muliakan aku Bapak Karena aku telah Memuliakan engkau Pertanyaannya Apakah dalam hidup Sudara-sudara Memuliakan Bapak di surga Kita pikir Kita melayani Tuhan Kita pikir Kita memuliakan Padahal enggak Kita mengerjakan Pekerjaan diri kita sendiri Satu hari Yesus Murid-murid Pergi cari makanan Dia ketemu dengan Perempuan di perigi Yaakub itu Dan dalam Yohanas 4 ayat 34 Dia berkata Kata Yesus kepada mereka Makananku ialah Melakukan Kehendak dia Yang mengutus aku Dan Menyelesaikan Pekerjaannya Jadi Yesus Bukan hanya Mengerjakan Pekerjaan yang Dia dapat Dari Bapak Surgawi Tapi dia Menyelesaikan Jadi kalau kita renungkan Ini Bapak Ibu Suatu fakta Bahwa Sebenarnya Kalau kita lihat Benda-benda apapun Yang dihasilkan Dibuat oleh tangan manusia Dia punya nilai tujuan Sebut aja kursi Untuk apa kursi Untuk didudukin Untuk apa dibikin tempat tidur Untuk apa dibikin gedung Macam-macam Semua keberadaan Hal-hal itu Punya tujuan Jadi kalau benda saja Punya tujuan Dari si pembuat benda itu Maka Saudara harus mengerti Kita juga punya tujuan Yaitu Untuk menyelesaikan Pekerjaan Yang telah disiapkan Bapak Untuk kita Jadi kita bisa dapat Simpulkan Bahwa setiap benda di dunia ini Memiliki tujuan tertentu Benda yang tidak memiliki Kegunaan Atau tujuan tertentu Dalam keberadaannya Dapat digolongkan Ini sesuatu yang Tidak punya nilai Dan arti penting Benda yang tidak dapat dipakai Atau tidak dapat Tidak dapat membawa manfaat lagi Hanya layak untuk apa Dibuang Sama dengan hidup kita Makanya Pemasmur berkata Manusia dengan segala kegemilangannya Kalau nggak ngerti Dia sama dengan binatang Sampah Itulah definisi sampah Tidak dapat Berguna dan tak berharga Jadi Setiap kita mendapati Satu Barang Dan menemukan kegunaannya Kita pasti tidak akan membuangnya Saudara tahu misalnya uang Saudara nggak bakal buang itu Tapi kalau kita tahu Ini nggak berguna Pasti kita buang Nggak ada gunanya Kalau kita nggak tahu Keberadaan Benda itu untuk apa Jadi kalau Benda itu Memiliki keuntungan Ada fungsinya Pasti dia punya nilai Nah karena itu Bapak Ibu Kita mungkin bertanya Kenapa kita membicarakan Begitu panjang lebar Misalnya tentang hal-hal Kebendaan ini Yang sebenarnya Ketopik Mengenai sampah Ya urayan Pengantar Untuk renungan Kita hari ini Bapak Ibu Jadi dalam Renungan kita Yesus berkata bahwa Dia melakukan Kendak Bapak Dan menyelesaikan Pekerjaan Bapak Dia berkata Kamu tidak kenal Makanan yang tidak Kamu kenal Yaitu makan rohani Makanan Yesus ialah Melakukan Kendak Bapak Dan menyelesaikannya Jadi Saya mau katakan bahwa Kita akan belajar Kedepan Betapa penting Bahwa Makanan Yesus Adalah melakukan Pekerjaan Bapak Yang tidak kalah penting Bahwa Melakukan Kendak Bapak Adalah menyelesaikan Pekerjaan Bapak Itu sendiri Jadi bagi Yesus Tidak ada hal yang lain Yang lebih penting Dalam hidupnya Selain kedua hal ini Karena itu Saya mau katakan Bahwa kalau saudara memahami ini Kita akan menjadi pribadi-pribadi Yang berbeda Hidup kita akan menjadi Hidup yang berbeda sekali Karena itu Lewat kesempatan ini Kita buka hati Untuk seminggu ini Kita belajar Bagaimana hidup Yang memuliakan Bapak Dengan melakukan Pekerjaan Bapak Mengerjakan pekerjaan Bapak Dan menyelesaikannya Kita akan belajar Pada hari-hari ke depan Dari Yohanes 17 Ayat 1 Dan Ayat 4, 5, dan 6 ini Tuhan memberkati kita Mari kita berdoa Diberkatilah anak-anakmu Yang sudah mendengarkan firmanmu Biar hak kami dapat pencerahan Kami dapat pewahyuan Sehingga hidup kami Terarah Digerakan Oleh hidup Dengan tujuan Allah itu sendiri Kami tidak menyenyakkan hidup kami Tapi kami memuliakan Bapak Dengan melakukan pekerjaan Bapak Dan menyelesaikannya Terima kasih Berkati semua anak-anakmu Dalam nama Yesus kami berdoa Amin Tuhan memberkati kita semua Shalom Sampai jumpa di video selanjutnya Ad膽 Terima kasih